gue tidak suka klasik banyak aturan blablabla gue pengen ngeband gitu kan akhirnya gue tinggalin tuh sempet tinggalin piano keyboard gue main gitar gue pengen ngeband nah terus lu masuk ke Rana Session nih lu pertama kali gimana ceritanya langsung te Yura atau ada sempet yang lain dulu pertama kuliah ya gue masih kuliah Yura saya kan karena sama Yura tuh berangkat dari ide kepala dia sendiri kan dia pengennya gimana awesome peze tuh dia tahu banget biasanya gue suka ini sih kalau misalkan produs siapa gue tukeran playlist gitu Oh oke karena bukan yang relate sama lagunya keseharian lo denger apa karena gue lebih percaya apa yang membedakan musisi Jakarta dan musisi Bandung yang membedakan spiritnya kali ya jangan kamu bosan ayolah semangat yuk seru deng seru seruan bareng lau deng halo teman-teman selamat datang di seru deng seru seruan bareng lau deng nah di episode kali ini sangat spesial karena gue sudah menyambangi kota kembang yaitu Bandung dan disini banyak banget musisi-musisi berbakat musisi-musisi spesial yang mungkin kalian kadang lihat muka enggak tahu nama atau tahu nama lupa muka atau tahu nama ingat rasa nah sekarang gue di Bandung dan gua kali ini seru yang spesial banget kan ini adalah orang Bandung pertama asli Bandung pertama yang ada di seru deng jadi tapi sebelumnya gue mau kenal ini gue lagi sebuah tempat tempat namanya Kai at the place ini di Jalan Lombok buat di Bandung buat teman-teman yang pengen ngopi-ngopi mau chill-chill santai bisa langsung datang ke sini di tempatnya cozy banget terus nih gua sudah ada minuman apa tadi namanya Black Swan Black Swan kalau nggak salah ya Black Swan nah ini enak banget nih jadi kalian bisa langsung ke sini aja kalau kalian yang lagi di Bandung ataupun lagi jalan-jalan di Bandung bisa langsung ke sini aja oke nah tanpa berlama-lama lagi sekarang gua ada kedatangan seorang keyboardist composer-producer muda berbakat disuat kami Iwan Popo jadi Popo ini adalah keyboardist nya Yura Yunita sekarang juga dibantuin Sivia terus juga sekali memproducer juga ya ada beberapa karya bareng Yura dan Sivia juga ya gitu nah terima kasih ya Pak udah diperkenankan untuk akhirnya menyambang hati soalnya janjian di Jakarta nggak pernah kenal harus bisa pergi ke Bandung gitu kenapa gue selalu memulai obrolan gue dengan teman-teman musisi mungkin kalau udah nonton orang kan sekarang ya keyboardist Yura gitu di panggung gede coba kan gua pun penasaran teman-teman di rumah juga pasti penasaran apalagi yang di Bandung lu awalnya memulai perkenalan lu dengan musik tuh gimana berawal dari rumah kali ya semua orang kayaknya the habit di rumah seperti apa ya bokap-bokap suka musik suka musik tapi bukan musisi oke senang denger musik beli alat musik gitar keyboard gitu tapi punya punya oke oke buat ya hobi aja kali ya ya udah deh dikenalin lah dengan instrumen musik yang ada di rumah awalnya sih oke tapi saat TK mungkin SD gue cenderung lebih sering dibanding kakak-kakak gue gitu oke oke lu anak bontot nih anak bontot iya bener gue punya dua kakak tapi semuanya suka musik oke oke main musik ya udah akhirnya udah deh bokap gue mungkin ini anak punya ini kali ya bakat akhirnya disalurin lah les kayak gitu-gitu biasa oke les tuh umur berapa? kelas 4 SD kali ya oke oke gue tidak suka klasik banyak aturan blablabla gue pengen ngeband gitu kan akhirnya gue tinggalin tuh sempet tinggalin piano keyboard gue main gitar gue pengen ngeband itu masih SD atau udah? SD oh SD oke ya udah deh akhirnya ya beruntungnya gue di support orang tua deh maksudnya ya selama kelihatannya positif ya udah lah ya apa-apa gitu ya berangkat di rumah lah pasti semua di rumah kayak gitu ya terus waktu kan ada gitar sama keyboard tuh lu bener-bener emang diarahin aja itu piano klasik atau emang lu awalnya-awalnya emang suka lebih suka pencet-pencet keyboard gitu ya maksudnya gak tau ya mungkin orang tua gue melihatnya nih anak bisa nih main keyboard 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 ah gitu mungkin entah ya tidak ada ini aja kayaknya wawasan anak harus gimana ya udah deh yang penting piano ada apa aja mas piano klasik ya udah ini aja gitu lalu lesnya dimana tuh? private oh gitu oh private datang ke rumah oke oke selama berapa lama lu les? 2 tahun 3 tahun oh lumayan ya lumayan bayar-bayar udah lewat lah ya adtune 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 ya obrol dari situ nah pas lu les itu lu punya piano atau keyboard? digital piano gitu ya oh digital piano oke 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 berarti touchnya udah berat dong ya lumayan nah oke itu berlanjut tuh lu suka gitar kayak gue mirip juga gue juga gitu sama mikirnya gak keren ya main keyboard ya maksudnya anak tongkrokan tuh kayaknya laki-laki gitu kayaknya wajib deh bisa main gitar mantes solo lu di story juga nah akhirnya lu main gitar sampe ketertekanan lompi gitar itu lama gak? enggak sih enggak sih enggak begitu karena ya itu balik lagi kayaknya gue lebih suka main piano gitu ya maksudnya lu balik lagi di umur ada di kelas berapa? kelas 5 kelas 6 SD ya udah gue udah mulai festival-festival kan jaman-jaman festival band ini SD itu udah festival kan? keren anak SD kan banyak panggung-panggung lomba gitu kan itu udah mulai kayaknya gak ada keyboardis nih main keyboard semuanya jadi gitaris ya bener ya udah deh main keyboard ya dari situ ya udah dari kelas 5 SD sampai 6 SD sampai sekarang akhirnya main keyboard nah terus berjalan kan tuh proses tapi lu masih les lain gak? sempet ada les lain gak selain? bener-bener atau didak aja? private udah itu gue kayaknya gue kurang suka di saat itu akhirnya ya udah deh tinggalin itu ngapain ngapain aja pokoknya oh oke jadi main-main biasa aja malas gue baconok-balok tapi akhirnya lu bisa baconok-balok? bisa mungkin ya sedikit-sedikit tapi gak bisa side reading juga yang tiba-tiba kayak baca koran gitu kayak baca koran gitu menarik banget ya terus maksudnya nah gue pengen tau nih fase sekolah di Bandung tuh musiknya seperti apa sih pas lu sekolah tuh? musik apa? lingkungan teman-teman bermusiknya gimana sih waktu itu? karena era dimana gue banyak festival kali ya jadi lagu-lagu yang aksi ya oh oke oke lagu-lagu ya maksudnya orang-orang tuh nguliknya ya yang beraksi aja deh yang keren gitu maksudnya karena untuk tujuannya bikin band buat festival band festival itu rata-rata menonton sekolah tuh? iya sekolah festival paling berkesan buat lu? festival ada namanya di Bandung waktu itu ABC asik ajan band cilik saatnya semuanya anak-anak kecil SD paling-paling gede mungkin SMP gitu itu udah seru sih semuanya aksi terus kayak ada best keyboardist best drummer best bassist lo sempet dapet tuh? ya karena gue tipu-tipu aja sih gini-gini padahal kalau dia dengerin eh apaan ya? yang penting aksi gue dengerin itu sih ke situ ya jadi lebih ke emang suka festival dan maksudnya di Bandung skena musiknya luas luas banget gitu kalau di Jakarta ya wajar luas karena emang majemuk orangnya kalau di Bandung emang dari dulu kan sudah terkenal itu kan skena bermusiknya itu banyak dan luas gitu dan banyak bakat-bakat mudah ya buktinya seminar seminar kita kan dari Bandung banyak banget kan nah terus lu akhirnya menentukan musik sebagai jalan hidup lu itu pas kapan? pas sekolah atau setelah lulus? SMA kelas 1 kelas 2 udah mantep banget udah berkarir deh udah di musik karena apa? karena nggak kepikiran lagi ya kayaknya yang bisanya itu yang gue konsisten dari dulu terus kayaknya nggak kebayang deh kayak harus kerja di bank kantor main musik terus oke 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 menarik banget ya tapi setidaknya lu saat lu sekolah tuh lu udah tau arah nyuruh iya bener gue memang dari dulu nggak punya cita-cita lain setelah jadi musik ya bukannya berarti kalian nggak boleh punya cita-cita lain ya cuman saya kalau udah punya satu fokus tuh akan lebih fokus jalannya gitu keren keren nah kalau referensi musik awal ya dari sekolah SMA SMP SMA pas lu belajar gitu kan referensi musik lu apa kan pertama-pertama lu dengerin banyaknya dulu kayak klasik rock mungkin ya di era kayak di purple kayak gitu-gitulah maksudnya disini sih nggak enggak enggak tahu tuh yang namanya fushen di teater tuh udah keren gitu kan jaman dulu banyaknya rock sih oh lu malah main rock ya sebenernya dulu iya jaman-jamannya Niki Astria album Niki Astria gitu gue kalau festival itu lagunya oke iya 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 kayaknya siapa musik idola kayaknya gue nggak bisa jawab spesifik gitu oke karena lu dengerin semua boleh nggak sih kalau kita nggak punya idola tuh boleh boleh aja boleh boleh lu mengidolakan diri lu sendiri nggak boleh nggak salah gue suka bingung karena kalau ini misalkan gue pengen main lembut ada dia gitu yang aksi gue suka dia gitu 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 kayaknya kalau satu orang tok gue nggak punya jujur gue nggak tahu oke 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 gue nggak tahu kalau luar ya kalau di Indo sendiri lu punya ini nggak ya mungkin role model lah role model role model atau yang karyanya menginspirasi lu keindupannya sih gitu ya mungkin salah satunya Mas Indra lah ya Mas Indra Lesmana gue suka sih keren Indra Biro woy 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 Mas Indra Lesmana karena nggak hanya jazz gitu kadang-kadang dia tiba-tiba ternyata Mas Indra punya album yang dia nyanyi juga ya albumnya luas lah Mas Indra juga suka nah itu kan di Bandung ya berarti SMP-SMA lu SMA juga masih festival ya woy 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 jawara festival ya oh nggak juga tapi lu berada di lingkungan itu kan di lingkungan festival ya wadahnya mungkin saat itu ya itu aja ya festival ya ada talent ada band di sekolah-sekolah ya pasti di lombakan gitu nah terus lu mulai profesional yang dapat bayaran pertama kali itu dimana SMA kelas 2 kelas 3 main wedding wedding itu ya SMA udah wedding ya itu pertama kali sih gue dibayar kalau boleh tanya fee nya pertama kali gua nggak tahu kecil apa gede ya mungkin 150 ribu itu tahun berapa tuh 2009 2008 2009 tapi SMA lu udah wajar sih kan lu dari SMA itu lu udah fokus ke wajar lah tapi SMA udah kenal duit tuh gimana rasanya ya tapi gue nggak mikirin duit sedangnya main aja gue nggak peduli bayarannya berapa penting ada kesempatan yang gue belum pernah ya bener ini salah satu mindset yang perlu dicontoh karena kalau ujungnya semua udah duit ribet ya karena menurut gue main musik tuh nggak hanya duit bukan soal hanya duit tapi bukan berarti kita nggak betul betul karena kita profesinya musisi cuma ada hal lain lagi benefit lain bener dan juga itu ada kepuasan tersendiri ya pasti lah nah terus lu kan dari Bandung nih yang notabene banyak musisi tapi mungkin kesempatannya lebih banyak di Jakarta kata orang-orang lu sempat ada kepikiran pengen pindah ke Jakarta nggak sih dulu sempat sempat temen-temen yang lain kan banyak kan menonton ke Jakarta mencubur musik gitu temen-temen di Jakarta udah pada bilang gitu pindah aja po di sini rame lu tiap hari main sempat sempat goyang itu setelah lu selesai ma nggak nggak setelah aja di share oh setelah aja di share oke oke terus udah tau ya mungkin gue kerja suka di Jakarta tapi kalau tinggal belum suka belum mau siapa tau gue tahun depan kan tiba-tiba Jakarta malu gue bilang belum aja belum belum mau tapi kerja udah ya keren nah lu lulus SMA kan fase orang untuk menentukan ini kan oke lah lu udah punya fokus bermusik nih pas lu lulus SMA waktu itu apa yang lu pikirin untuk untuk mendukung karir lu gitu sedangkan lu di Bandung kan waktu lulus SMA lu gimana tuh mengakali itu mensiasatinya biar biar untuk misalnya gue harus bisa hidup di musik dong waktu itu lu gimana ceritanya sambil kerja sambil kuliah oh lu tetep kuliah kuliah gue di UPI gue ngambil musik juga oh oke oh UPI ya tapi ya namanya universitas pendidikan ya mengarahkan mahasiswanya jadi tengaja guru kan itu majernya piano itu majernya piano iya major piano oke terus karena sebelumnya gue sempet daftar ISI Jogja dan gak keterima ya belum jalannya lah ya tadinya tapi gak tau sih kalau gue hidup di sana kayak gak tau ya kayaknya beda deh kayaknya beda deh bikin karya terus oh kira lu di UPI di UPI lulus enggak lu lulus ya berapa lama lu berapa lama kuliah dari semester 3 udah gak bener jangan dicontoh mirip sahabat aku namanya Martin Sian sama oh jadi lu sempet kuliah musik tapi tapi udah nyambi ngejok ngejok iya sambil kerja sambil kuliah saat itu dan dari situ banyak kesempatan kesempatan yang harus milih banget loh kayak lu gue pernah kayak ditawarin TransTV gitu jadi home band dan sebulan lu diem di Jakarta gitu kan kalau gue ngambil ini berarti kuliah gak bener kalau gak gue ambil tapi kesempatannya kapan lagi gitu kayaknya gue bilang ke orang tua sih ya udah ambil aja nih oh gitu ya udah gue ambil akhirnya itu pertama kali lu ke Jakarta? atau sebelumnya lu sempet? ya pernah juga sih kayak wedding di Jakarta pernah oh oke 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 sebelumnya wedding-wedding sih berarti berarti setelah lu lulus SMA itu ya lu kuliah itu kerja lu weddingan udah reguler? udah reguler di Bandung sih tapi sama tim Bandung? iya oh gitu gitu ya kalau di kalau di Bandung sendiri rana weddingannya lumayan oke ya maksudnya kesempatannya banyak juga ya? kesempatan banyak karena weddingan sebenarnya sama aja kayaknya dimana-mana pasti banyak ya? iya pasti ada yang nikah mah kayaknya tiap hari ada yang nikah ya di dunia jadi gak akan gak akan habis menurut lu terus itu by recommend-recommend juga ya? iya karena di tempat kuliah gue dulu tuh rata-rata mau main wedding oh oke oke jadi kayak dari senior lu mau gak main di sini mau gak di sini udah oh oke circle wedding pagi siang ngajar pagi siang sore ngajar malam wedding oh gitu ya kalau reguler sendiri lu reguler pertama dimana? aduh gue lupa lagi jaman kuliah sih kalau reguler nge-band tapi apa reguler piano doang? nge-band nge-band oh nge-band di? bober lu tau bober cafe gak? gue pernah di bober bober bandung terus banyak lah cafe-cafe cafe-cafe yang makanan Arab yang gue harus main lagu Arab gue pernah juga keren udah deh gue juga pernah reguleran sendiri di lobby hotel ya gak peduli orang cuman pengen dateng ke resepsionis check-in yang penting ada bunyi aja kan nih orang gitu keren tapi serius keren ini prosesnya gue pun juga gak tau gue gak tau kan di bandung ya kurang lebih sama ya mirip ya cuman saya kan ranahnya sedikit berbeda lah ya bener nuansanya dengan dengan di Jakarta gitu terus disini tingkat pergaulan musisinya gimana menurut lu lingkungan bergaul musisinya gitu musisi bandung solid ya cukup support juga gitu maksudnya proses regenerasi gitu dari yang udah mulai duluan ke yang baru mulai tuh menurut gue oke sih gak yang lo junior diem gue dulu nih ayo sini bareng-bareng gitu gue mungkin gue di fase itu kali ya di era itu yang para kakak-kakak seniornya mengayomi ngajak gitu seru respect senior gue harap semuanya di daerah manapun juga harus kayak gitu ya karena kalau bukan sesama musisi yang mendukung siapa lagi jadi jangan berkompetisi lah udah lah iya kompetisi di festival aja tuh iya kalau itu memang harus aksi biar aksi keyboardis nah terus lu masuk ke ranah session nih lu pertama kali gimana ceritanya langsung teh Yura atau ada sempat yang lain dulu pertama kuliah gue masih kuliah Yura pertama kali oh Yura itu lu masih kuliah itu ya oke itu tahunnya 2014 2015 mungkin gue lupa maaf ya 2014 2015 gue kuliah 2011 itu yang kita harus bagi ya album pertama Balada Circus Balada Circus Balada Circus 2004 itu gimana ceritanya lu emang kenal Yura atau rekomen rekomendasi juga iya sebenernya gue udah kenal lama banget sama Yura oh gitu oke kayak gue SMP juga udah kenal sebenernya oke karena satu tongkrongan yang latihannya disitu studio itu oke gitu jadi udah kenal lama saya kenal ya terus dia punya album ngubungin gue ya gue udah kenal jadinya oh lu punya album keren gitu mau gak bantuin gue ayo gitu kan saat ini akhirnya gitu terus player-player yang lain juga dihubungin personal apa lu yang awalnya dihubungin personal sama Yura oh oke karena kan kalau Bandung ya itu-itu lagi ya itu juga ya ya lu lagi-lagi gitu ya udah lah bareng nah beruntungnya bandnya Yura yang dulu gue Billy, Rully, Krishna yang main bass itu udah nongkong lama banget dari SMP udah main bareng dari SMP udah udah jadi jadi gue gak udah udah sering main bareng tidur bareng nongkong baru ini bersama keren jadi dari berlapan tahun sekarang ya keren jadi mungkin teman-teman yang penasaran ada di YouTube performance Oppo bersama Yura nah terus lu dari yang tadinya weddingan reguler gitu ya masuk ke ramah session menurut lu apa yang berbeda kan orang-orang sering jaman sekarang nih gak tau ya gua karena sosial media pun juga orang-orang tuh jadi fokusnya ke session gitu semua bermusik pengen jadi session semua bermusik pengen jadi session karena kan bermusik ya bermusik luas gitu lu mau jadi apa aja tetep bermusik kan gitu nah menurut lu sendiri nih kan lu udah wedding reguler terus lu session menurut lu apa yang berbeda apa yang menarik kalau session ya mungkin karena wilayahnya ah wilayahnya lagi apa ya kayak peran lu jadi session itu kebanyakan besar ya menjadi performer seutuhnya lu ditonton banyak orang lu punya ya maksudnya kalau wedding kan ya lu tuh performer juga itu cuma fungsi lu ada disitu adalah mengiringi tamu yang datang mengiringi makan gitu jadi bukan main course orang pengen main nonton kan bedanya ya kalau kita jadi spotlight gitu lu jadi performer sebagai session ya otomatis pressure dan tanggung jawab lebih besar gitu buat gua karena semua orang yang datang ke situ ingin nonton gitu kalau lu main wedding bukan berarti tidak penting juga maksudnya itu bukan main course yang ada di tempat itu gitu iya 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 jadi orang datang ya pengen ke salaman sama penganten gitu makan musiknya bagus nih pas banget lu makan kayak gini iya bukan musik tapi serunya ya itu gitu lu bisa ngenakin suasana disitu gimana gitu sarannya kalau wedding kan oh wedding itu bagus beda sisanya ya udah sih bermusik aja sama ya tempatnya aja kali ya ambience tempatnya pressure orang yang datang gitu kan kalau session dilihatin banget banyak event apa nih siapa nih kayak gitu oke terus yang yang nonton gue rame ya banyakan event outdoor festival gitu yang semua banyak artisnya apalagi yura awal-awal kan pasti jadwal lumayan kan keluar kota-kota terus gitu jadi ya sebenarnya intinya ya bermusiknya sama ya sama-sama aja bedanya terus maksudnya lu juga lu sempat menargetkan gak sih dulu untuk jadi session dulu sebelum sebelum dan cekin yura gitu iya sempat ada itu gak sempat ada sebelum lulus kuliah gue punya wishlist gue sendiri nah iya kan gue pengen jadi session player oke udah nih sereng gue pengen jadi arranger gitu karena gue suka banget arranging kan dari dulu ranger gimana caranya yaudah karena gak ada yang meng-hire gue saat itu yaudah gue bikin-bikin upload soundcloud upload illumination medianya serah lah penting gue menyalurkan aja terus udah nih arranging trang-trang lagi kayak gitu gue gue punya wishlist gue punya wishlist dalam berkarir asyik ini sesuatu yang belum yang belum tercapai atau ongoing aduh apa ya mungkin bikin bikin karya untuk diri gue sendiri dari dulu ke pending mulu aduh kayak gitu semua deh pasti punya pasti punya hasrat sama ya untuk kasih makan ke batin lo gitu kayak lo main sama orang terus buat diri lo apa ya bener-bener pasti selalu kehalang sama waktunya ya 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 dia salah satu orang yang waktunya susah waktunya susah tapi keren maksudnya setidaknya lo punya wishlist kan jadi tau mau kemana iya bener-bener kalau cuman kayak gue pengen jadi session player udah kayak apa gitu maksudnya lo harus punya wishlist yang jelas gitu biar tahu nah kalau RNG sendiri tadi kan lo udah bilang itu itu berarti udah wishlist lo tuh sampai lo akhirnya nyampe di titik itu gimana awalnya lo tadi gitu ya ya gue suka bikin-bikin sendiri upload bodo amat gitu kan sekarang masih sering enggak tapi masih ada sound cloud-nya doang sound cloud ada kalau gak salah masih ada ya udah lama banget itu tapi itu bikin musiknya atau lu bikin lagunya juga kadang-kadang gue bikin karya baru gitu instrumental aja apa aja gue lebih seneng ini gue bikin terus kalau jaman-jaman acapella version kan gue vokalnya doang terus gue rework sama arrangement musiknya gitu seneng banget nah terus yang pertama kali menggunakan jasa lo sebagai arranger pertama kali ya sekolah oh sekolah kenapa tuh ada band sekolah ada padus kayak gitu jadi lo dari sekolah udah sering itu ya arrange sendiri gitu iya arrange sendiri gue ada wadah pertamanya itu gitu iya 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 sebenarnya bermainnya disitu dulu gitu di sekolah dulu coba kayaknya dibikin gini dibikin gini ya baru dari situ akhirnya udah terusan dan gue seneng banget sih seneng banget arranging keren kalau yang profesional arranging profesional ya di Yura mungkin ya main bareng-main bareng arranger buat live ya lo mau nggak jadi motion director gue udah nggak selesai hati gitu kan salah satu wishlist yang gue pengen ini setelah berapa lama main sama Yura setahun 2 tahun oh oke terus 2 tahun pertama itu bareng-bareng oh oke bareng-bareng aja kayak di studio aja arrange di studio enaknya gini lama-lama kan kayak jadwal makin padat terus dia jarang latihan gitu maksudnya dia kan banyaklah kegiatannya kan dibanding kita-kita ya ya udah jadi public video kan udah mulai padat sana sini sih akhirnya ketemu buat ngomongin songlist wah akhirnya nggak keburu biasanya kan karena sama Yura tuh berangkat dari ide kepala dia sendiri kan dia pengennya gimana awesome page-nya tuh dia tahu banget biasa di gitu akhirnya bingung anak-anak kalau nggak ada di akhirnya yaudah nih kok lo mau nggak ngurusin musical life music director lah apaan sih musik director oh kok gini ya yaudah deh pertama kali jadi MB ya pertama kali ya itu 2017-an emang harus begitu emang harus bisa dulu bisa 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 itu menurut gua salah satu tantangan terbesar eh salah satu tantangan terberat juga kalau si performer lo atau artis lo emang musikal juga jadi lo harus bisa menerjemahkan maksudnya di kepala dia gitu ya walaupun kalau yang nggak terlalu musikal juga ada kesuntutan sendiri juga ya maksudnya itu kan lo double tuh lo harus menerjemahkan nya dia terus lo harus bisa mentranslate tuh ke anak band yang lain iya tapi beruntungnya Yura karena dia bisa main alat musik kan iya jadi bass-nya semua udah tahu dia gitu kayak chord dia ngerti gitu memudahkan banget sih yang sulitnya mungkin menyatukan idenya ya oh oke jadi mentranslatnya menurut gua lebih lebih musikal jadi lebih cepat gitu ya iya iya tapi kalau tapi enaknya juga kalau yang nggak ngerti istilah musik jadinya tebak-tebakan kan makanya gini ya gini bukan gini bukan seru juga sih menurut gua nggak ada ya mas menurut kan ada ada suka dukanya gitu hehehe suka duka hehehe nah panggung ter memorable halo selama session aduh memorable pertama kali gua main deh ini saat itu red white masih cupu yang nontonnya banyak banget dan sebagai semua gitu kayak ini seband-seband tuh main oke itu memorable sih maksudnya yang tadinya gua nonton youtube doang iya gua ada disini berkesan banget sih dreams come true make it happen itu memorable ya kalau yang panggung lain atau daerah lain yang daerah panggung-panggung di daerah yang memorable atau sama aja semua panggung di daerah beda sih pasti beda Cuman kayaknya gue nggak punya, ya Alhamdulillahnya yang lancar-lancar aja gitu nggak pernah ada yang tiba-tiba apa gitu. Sejauh ini sih, karena gue mikirnya yaudahlah misalkan nggak ada RDA di tempat yaudahlah pakai apa aja gitu. Lo mah santai aja. Santai aja lah udah, nanti main aja. Karena gue seneng tapi, wih, main. Gak peduli gue. Keren ini baru, musisi sejati. Ngaribet. Sorry ya, ya ribet-ribet. Lo ribet nggak? Enggak. Gue mau aman. Gue mau pakai apa, ayo ya. Nyanyi doang aja gue mau, ayo. Gue nggak pernah, nggak pernah. Kalau ada kendala pun yaudah, solusinya dicari cepet. Terbaik aja udah, maksudnya. Kalaupun nggak harus sesuai yang gue pengen, yaudah gitu. Ini nggak pernah ada. Ya kesannya, penontonnya tiapnya beda-beda gitu kan. Mungkin karir gue tidak berkesan. Gak kayak orang-orang gitu ya. Banyak pengalaman. Gue kayaknya lempang-lempang aja deh udah. Ya gue kan orangnya let it flow. Let it flow. Nah, kalau produce sendiri. Produce. Kalau itu kan tadi buat live kan. Arranging live. Kalau produce sendiri, Yura juga. Utama kali. Atau lo disempat memproduceri? Sebenernya banyak bantuin temen-temen gue di Bandung sih. Awal-awalnya ya. Oh, oke. Cuman kalau di-hire secara profesional, ya Mayura pertama kali. Berarti kalau temen-temen di Bandung, emang thank you project ya? Ya, bukan berarti tidak profesional. Cuman kayak gue juga ingin mengasah keterampilan gue. Akhirnya, yaudah gue sih, ambil-ambilin aja. Gue bantuin, gue bantuin, gue bantuin gitu. Keren. Keren. Keren, aku teman-teman di Bandung nih boleh nih. Yang lo udah kerjain? Yang lo masih ingat? Yang lo masih ingat. Yang lo masih ingat? Yang lo masih ingat di platform. Kayaknya banyaknya nggak ada. Gak ada. Banyak. Zaman belum. Belum platform digital. Mungkin udah ada yang rilis. Mungkin udah ada yang rilis. Mungkin udah ada. Cuman lo sampai sekedar bikin aja. Itu harus. Udah gua nggak tau. Bikin aja udah. Bikin aja udah. Keren. Kalau Yura yang pertama banget lagu apa sih? itu pertama sama yang ini apa Oh yang Reza Radian mereka film jadi dia duet bikin lagu musiknya mau nggak produce saat itu gimana ya udah coba ini maksudnya sama orang yang bedakan kalau temankan enggak bisa kok agak kaget juga harus tepat waktu gini-gini belajar dari suka-suka harus yang ada postingan lo waktu itu ya postingan di instastory ceratan di instastory gitu apa alasan orang mood-mood ngerjain musik by mood sama deadline sebenarnya mod itu hanya tameng ya emang kadang bisa dipus dengan deadline ide-ide itu akan ada beberapa mindset ide itu datang tiba-tiba gitu padahal enggak juga menurut lo bisa-bisa bisa-bisa ya pokoknya ide di dalam kepala kan gitu kita pintar-pintar catch yang mana nih gitu gitu kan kalau 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 gue gitu ngerjain semua yang terekam dalam kepala gue gue mau yang mana nih tinggal gitu itu mungkin kalau moodnya nggak bagus juga kalau timelinenya besok harus jadi tapi bisa-bisa aja kan bisa-bisa aja kadang yang apa namanya yang yang nggak sengaja nggak sengaja atau kalau yang ini aja deh karena tidak dari ya nggak pernah dipikirin mateng tahu-tahu yaudah yang sedapetnya aja ini oke banget sih kayak gitu ada kejadian-kejadian kayak gitu kan yang kita nggak pernah tahu itu produk berarti menurut lo kalau boleh sharing nih lihat-lihat untuk teman-teman sekarang anak muda gitu udah banyak banget udah bisa produce dan keren-keren banget gitu menurut lu dan buat teman-teman yang baru mau produce itu kiat-kiat versi lu lah ya sih jadi jadi atau memproduce sebuah langsung mau dipaktor nih gue nih mau dipaktornya kiat-kiatnya versi lu aja yang penting konsisten aja sih konsisten sama apa yang lo pengen selesaikan apa yang lo mulai gitu jangan jangan tengah-tengah kayaknya nggak nggak ada ada yang mau diproduce sama gue enggak belum aja bener karena kita bisa belajar dari pengalaman harus terus aja penting suka dulu aja sih jadi produce musik itu menurut gue bukan bukan paling keren di dunia musik enggak kalau suka arranging suka produksi itu salah satu cabang aja kayak olahraga gitu ya ada poli ada basket ada musik pun banyak gitu jadi ya ketika lo punya suka dengan hal itu ya bener kalau kalian suka dengan main wedding ya main wedding aja jadi produser juga ya kan bener-bener kayak kenapa semua orang berburu-buru ke hal yang terlihatnya keren padahal nggak juga ya bukan bukan paling keren tidak ada menurut gue yang paling ya sama-sama aja kok tergantung point of view aja ya bagus nih pokoknya keren nah terus referensi lu pas lagi bikin sekarang-sekarang ini nih lu lagi referensi lu keharamanan musik lu atau lu itu biasanya by request artis aja atau lu ikut menuangkan sedikit mungkin sedikit lebih banyak lah idealisme lu ke dalam produksi musik lu gitu oke biasanya gua suka ini sih kalau misalnya produksi siapa gua tukeran playlist gitu oke karena bukan yang relate sama lagunya keseharian lu denger apa sekarang gua lebih percaya musik yang lu sering dengeri banding yang mengkait-kaitkan lagunya yang cocoknya ini dia kayaknya referensi karena menurut gue ya pas lu bikin balik lagi apa yang lu terekamkan jadi kalau lu denger referensinya baru kemarin nggak akan ya nggak akan ya kayak sih menurut gue ya jadi keseharian sih penting gitu dia lagu apa aja bebas menurut gue oh oke kita bikin playlist bareng lah gitu oh dia tuh karakternya sukanya gini jadinya tau kan personal jadi gua mengkerucutkan pas bikin oh karena dia orangnya kayaknya nggak suka yang bledak-bledak misalkan dengan lagu yang begini ya kayak gini oh ya ini gua suka banget akhirnya kan karena sehariannya dia dengernya begitu sama gua juga referensi kayaknya nggak ada yang kayak misalkan ngerjain CV ya gitu kan kayak gua suka musik black misalkan gua sukanya tapi kan gua sehitam-hitamnya kulit gue nggak akan sehitam-kulit negro gitu kan ngerti kan ya udah sebisa gua aja bener ya udah tapi keren logom CV itu memberikan warna lain lagi dari musik lu nggak sih tapi tapi yang bener itu berarti salah satu ini ya tips and trick ya dari sila tuh karena playlist apalagi sekarang gampang ya kalau jaman dulu playlist cuma gini radio ya susah banget kayaknya sekarang di handphone udah lu mau Spotify mau Apple music cepat mau juks juga bisa udah semua informasi mudah mudah dan cepat ya bener nah berarti pemahaman lu untuk menggunakan DAW tuh udah dari lama jaman-jaman itu Soundcloud reformation udah pake DAW awal pertama Fruity Loops awal Fruity Loops ya 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 Fruity Loops habis itu ke QBase sekarang sekarang lagi sering Studio One kalau pakai Studio One QBase sampai QBase berapa? 5 oh iya 5 itu kayaknya paling lama ya orang-orang pakai gitu gue kayak dua generasi gitu loh gue dari kulit SMA sampai udah bermusik itu kayaknya QBase 5 itu masih panjang gitu baru lah disini ya udah update-update lah banyak kalau sekarang kan kan dulu gede AW gak sebanyak sekarang kali ya iya ya itu itu aja jadi sekarang tinggal memilih aja ya itu keren keren banget kok inspirasi banget nah terus lu kan udah kenal banyak orang Jakarta lah maksudnya temen-temen musisi Jakarta gitu di Bandung ya lu musisi Bandung menurut lu apa yang membedakan musisi Jakarta dan musisi Bandung oke yang membedakan spiritnya kali ya karena kalau gue lihat disini tapi bukan gue mengecilkan daerah gue cuman karena trafficnya di Jakarta padat warungnya banyak warung dalam arti wadah yang wadahnya warungnya banyak terus musisinya juga banyak kayaknya trafficnya lebih kenceng dibanding Bandung gitu ya gue mau wajar kan orang-orang spirit orang Jakarta lebih kayak pacu-pacu kerja 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 karena ya trafficnya banyak bayi hidup bagi gue bayi hidup lebih mahal di Jakarta ya wajar aja gitu ketika orang spiritnya wah gue kayak kaget gitu kayak awal-awal session gitu dari sini kembali lagi main lagi apain ya orang gitu kan kalau ke Bandung disini ya udah lehal ya besok ada mainnya nongkrong aja sama anak-anak yang penting tapi sekalinya bikin karya bareng luar gitu kalau di Bandung serunya itu karena trafficnya gak sekenceng Jakarta akhirnya punya ya lebih fresh aja mungkin ya gue rasain kalau rekaman di Bandung tuh kayak lebih ya karena mungkin gue tinggal disini lebih nyaman aja gitu sih bedain kayaknya spiritnya spirit dalam berkarir mungkin nggak bedain menjalani karir di musiknya itu aja selebihnya ya manusia pada umumnya aja sama-sama aja karena kalau buat gue fenomena yang cukup menarik karena Bandung Jakarta deket kan itu masih deket gitu untuk Indonesia cuman skena bermusiknya ya setahu gue gitu lumayan beda jadi kayak bukti apa yang apa yang membedakan atau deket gitu ya secara budget secara tadi mungkin spirit secara kebiasaan bermusiknya juga orang beberapa teman-teman suka nanya gue kayak di Jakarta cuman sih jadi sejenta gimana sih sedangkan gue karena gue di Jakarta dari kecil jadi kayak menurut gue ya nggak gimana-gimana biasa itu aja gitu itu yang yang buat gua apa yang bedain ya gitu ya sebenarnya gitu terus sama kayak gue liat kan musisi-musisi Bandung ya tadi gue bilang sangat beragam dan maksudnya bakatnya banyak banget gitu lah cuman nggak se-kalau di Jakarta ada berbakat ini enak nih bisa diajak langsung akhirnya lumayan nongrung tuh kayak ini kalau di Bandung ya gue cuma tahu bayi oh kata sih ini tapi udah nggak bisa dicobain kan maksudnya bisa main gitu nah itu yang bikin gue penasaran ya mungkin jago kandang kali ya di generasi gue kayaknya Hai beri kayak gue nggak mau pindah ke Jakarta zona nyaman sekali gitu ketika kita setak di zona nyaman ya kalau gue kan mendobrak itu gitu gimana caranya gue sama semua orang ada di sini gitu ya spirit kayak lu kan enggak banyak ya belum banyak belum banyak mungkin mungkin ya apalagi sekarang nih semenjak kehadiran tulus ya orang jadi lihat dan gue semang juga sih dengan tulus sama Tehura apa Neng Yura mereka masih mau mengedepankan musisi Bandung gitu loh kadang kalau udah di Bandung ya udah ke Jakarta pakai musisi Jakarta ya nggak apa-apa juga sebenarnya kita-kita yang dianggap bersama makan ya tapi maksudnya kalau tapi maksud gue itu bagusnya adalah jadi kayak oh ternyata di Bandung ada juga loh sebenarnya bakat-bakat sesin yang yang mungkin spiritnya di situ gitu 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 bagus banget sih kayak ya terus juga semuanya Bandung kan sih hampir semuanya kalau sekarang mungkin udah campur-campur kali ya udah campurnya Oh ya ada ada kitut ada kitut tapi kalau Neng Yura masih Bandung semua kan masih walaupun ada berapa yang udah hijrah Jakarta ya sedikit 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 mulai pindah kayak ramai bener nah jadi mungkin buat kalian yang kalau lu nih bisa kasih saran gitu temen-temen di Bandung saran dari lu apa untuk mereka yang mau berkarir di dunia musik apakah harus mengikuti jejak lu untuk mendokam di Bandung gitu atau harus ikuti jejak yang lain untuk hijrah ke Jakarta atau gimana perspektif lu ya penting kalau berkarir ya lu lu harus punya target menurut gue biar apa biar berkembang gitu karena kalau lo ngepunyai target kayak gue bikin wishlist dari SMA gitu karena gue ingin berkembang terus gimana caranya gue umur 50-60 masih main musik gitu masih punya penghasilan dari musik akhirnya ya gue milih ke belakang layar kan kayak produser ya itu gue tidak ganteng pun jadi masalah itu buat jangka panjang ya gitu karena ada prime ketika udah mulai banyak regenerasi gitu orang muda-muda yang lebih jago lu tidak akan laku lagi ingat itu sama badan lu tidak kuat lagi kayak dulu dan jumpa akhirnya ya udah lah konsisten aja lu pengennya seperti apa dalam karir lu ketika memang lu gue nyaman sih di Bandung gue main sebulan sekali dua kali dua kali gue happy lanjutkan nggak apa-apa gitu ketika ketika tapi kalau lo pengen berkembang ya nggak bisa kayak gitu ya harus punya progres ya salah satunya Jakarta karena barometer semua bisnis menurut gue Jakarta ya sih kalau jadikan kalau musik jadi bisnis ya mau nggak mau lu harus mendatangi kota barometernya gimana ya tapi ini pesan bukan hanya untuk teman-teman di Bandung tapi buat di seluruh Indonesia iya masih Bandung aja indonesia begitu gitu lumayan ada juga yang di Jakarta apalagi yang di Kalimantan iya sih dan sekitarnya sebegitu luasnya tapi salah satu bukti bahwa maksudnya ya memang gak harus ke Jakarta juga sih karena itu jadi mindset kan tapi kalau gue tapi nggak bisa dipungkir barometer bisnis ya disana disana ya kan kalian mendobrak itu setidaknya sedikit lah sedikit mendobrak masih bisa juga ternyata berkarya di daerah masing-masing tapi masih menghasilkan sebuah karya yang oke dan nasional-nasional gitu baik lagi kalau musik dijadikan apa dulu gitu kalau dijadikan bisnis ya nggak mau tapi kalau memang udah deh gua gua menghirup aja musik gua mau ngembuskan atas musik serah bebas bener happy aja dong kerja jadi kalau nanti ini tayang kalian akan hitung sampai kapan Popo akan stay di Bandung kalau di Jakarta kita hitung dari ini tayang juga takut gua dari ini tayang sampai dia pindah ke Jakarta berapa lama tuh dia memiliki masa itu itu keren semoga ini bisa menginspirasi teman-teman memberikan gambaran baru kalau ya selama kalian punya spirit bermusik itu apapun pasti bisa lah gitu konsisten yakin konsisten nah keyboard keyboard sendiri lo kan ya kita balik lagi kemauan keyboard ya keyboard yang lu pakai apa sekarang gear lo kalau manggung punya vendor aja nginjemnya Rd ya Rd ya iya udah lu ngomong keyboard apa sih enggak gue jarang makanya kayaknya gue pernah gitu main di sama siapa ya pertama oh Maran itu Dion nggak bisa gue gantiin Dion Aldan juga nggak bisa kok lu bisa nggak doang keyboard kelemahan gue tuh kelemahannya gitu karena mungkin soal-soal pianis banget jadi kayak gue enggak 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 bisa kurang bisa mungkin gua kurang latihan aja sih emang gua fokus di piano aja akhirnya gue boleh nggak kalau gue main piano aja oh nggak apa-apa gue nggak apa-apa piano sekwenser kan yang bukanya jadi jadi lu mostly udah piano aja ya gue jarang gue mau nyadari kelemahan gua sih makanya gue bilang di awal gue jarang main dua keyboard gitu nggak bisa main filler juga ketika memang gue jadi kalau dia kan bisa lima mungkin kalau ada tujuh kayaknya tetap belakangan laptop aja ya udah tujuh rekam dulu di rumah tapi itu nggak apa-apa pun bunyi ada markernya ada marker tuh karena saat itu main sama Yura kan itu lu ngulik tuh lu ngulik juga gue gimana caranya satu tahunan lah gue ngulik caranya gimana gue sambil main karena kan piano tuh nggak bisa diem ya kalau filler kan nggak masalah gitu benernya gue sambil main keyboard ya piano sambil sequencer juga kayaknya agak ribet ya ketika gue harus lepas satu gitu akhirnya karena Yura luar biasa ganti-ganti bagan gitu maksudnya dia saat itu ya kayaknya bagian ini dilupi aja ya gue pengen ke penonton lo oke gimana caranya gue cari deh akhirnya gimana yang one touch doang gue bisa recall itu semua gitu sebenernya kan bisa di mapping ke laptop 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 cuman nggak bisa kita labelin ada lima lagu-lagu bingung udah habis abjadnya apa ya pakai iPad karena bisa di labelin gitu ya ini apa satu-satu apa namanya satu rig yang lumayan unik ipad tapi kibad doang gitu awal-awal kita belum kenal tuh kayaknya kalau Ino main sama Yura si Popo eh gue kayaknya belum tahu nama lu malah coba risih gue pakai apa sih tuh ini ngomong ipad doang gitu ini juga kurang ngerti waktu itu yang ngasih itu Agung oh agung gantiin-gantiin kan kayak gue bilang kadang gue susah tuh gue takut salah pencet keren tapi itu juga contoh kalau kalian mau kalau mati-matian sih gue itu gimana caranya jarang kan ini pakai apps itu itu apa sih touchable namanya emang khusus controller buat cuman dia bener-bener customable jadi lo mau bikin tombol apapun yang di mapping dengan di labelin nama ya 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 biar bisa nah keren mantep thank you Pop idenya cing eh ini semua bisa menginspirasi teman-teman juga bisa memberikan masukan baru buat teman-teman nih nah mungkin terakhir nih Pop apa harapan lo ke depan buat industri musik Indonesia ya masa buat industri musik tapi gue sih suka industri musik Jandung ya oh menurut lo maksudnya kalau industri musik Indonesia semua pasti sama lah ya kurang lebih pengen lebih maju kalau untuk Bandung sendiri nih daerah lo dan lu kan masih stay disini gitu harapan lo harapannya ya gak tuh ya gue ngeliat kayak misalkan Amerika gitu nggak semua main di New York gitu nggak semua main di Brooklyn gitu semuanya punya daerahnya masing-masing dan itu menguatkan identitas juga karena kalau semuanya berada di satu tempat jadinya menurut gue ya keseragaman jadinya gitu kurang seru aja gitu gitu misalkan kalau kita main kemakan eh musiknya beda lagi nih cara arrangement beda lagi performanya beda lagi harapannya Bandung yang lebih menurut gue yang lebih solid yang lebih solid aja sih dalam regenerasi ya menurut gue karena gak tahu gue melihat regenerasi sekarang lebih lebih apa ya gak tahu sih gue ngerasa mungkin ngerasa ya maaf kalau gue salah warga Bandung maaf karena kurangnya ada kegiatan kolektif sebetulnya kayak karena Bandung tuh kan banyak scene-scene ya misalkan musik underground ya banyak semua berkoloni gitu untuk mencapai cita-citanya masing-masing gitu kalau gue ngeliat sekarang kayak masing-masing banget kalau sekarang itu kurang jadinya berkompetisi gue sih berharap ada kegiatan kolektif yang bisa membangun daerahnya masing-masing dan membangun individunya juga lebih sehat lagi nah itu kan ngaruk ke industri nantinya pelakunya udah solid nanti bisa berkembang dengan sendirinya ya lain-lainnya pasti ngikut sih berkembang itu harapan dan doa kita semua untuk ini spesial Bandung cuma itu bisa diterapkan di semua daerah di Indonesia ya mantep banget kok sebuah mindset yang kayak bisa jadi gubernur wali kota wali kota Banyu pilih saya oke pak thank you banget akhirnya kita bisa ngobrol nih semoga bisa menginspirasi teman-teman memberikan gambaran baru memberikan influence buat teman-teman mungkin baru-baru baru berkari dengan musik baru mau udah gambar-gambar pengen kayak siapa pengen siapa tapi udah masuk di musri tapi seperti yang Popo bilang tadi musik tuh kayak olahraga gitu punya cabang-cabang yang banyak-banyak dan ya kalian yang bisa memilih ya dan memberikan fokus kayak popo tadi Eastlist tuh bisa kalian ikutin tuh caranya gampang kan gratis lagi asal lo mengulik diri lo sendiri aja gue apa ya gue ya berkenalan dengan diri sendiri dulu oke teman-teman jangan lupa untuk menyaksikan seru tinggal yang lain jangan lupa subscribe like comment dan share kalian juga bisa cek karya-karya Popo di semua platform digital ada di mana aja nah kalian bisa follow Instagram dia maaf tapi tidak menarik Instagram yang masih pengen bertanya-tanya soal musik arranging producing terus soal Bandung bisa langsung DM aja nanti di Iwan Popo dia pasti ya enggak akan jawab jawab keren poh terima kasih ada yang terima kasih banyak di belakang layar edit semua video yang gokil oke teman-teman untuk mencapai protokol kesehatan sekarang udah mulai banyak festival tapi kita tetap harus menjaga protokol biar bisa kembali lagi oke teman-teman sampai ketemu lagi di Seru Deng Seru-seruan bareng Laude Jangan kamu bosan ayolah semangat yuk Seru Deng Seru-seruan bareng Laude ya 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 ya